Hai, selamat datang kembali di Madam Inggris YouTube Channel Well students, hari ini kita akan membahas tentang How to write a narrative text Ya, kita akan bahas nih bagaimana sih caranya menulis narrative text Tapi sebelum kita latihan menulis dan juga membuat project writing Nah, kita akan bahas dulu nih what is narrative text The social function or the purpose of narrative text is to amuse or entertain the reader or listener Ya, jadi untuk memberikan hiburan kepada pembaca dan juga pendengarnya seperti itu Selanjutnya nih narrative text itu ada banyak banget macamnya Storybook yang kita baca, komik mungkin, film yang kita tonton Cerita rakyat, dongeng, seperti itu Itu termasuk dalam narrative text ya Di dalam narrative text ini kita bisa mempelajari sesuatu Or you can learn the moral lesson from the story Gitu Oke students Nah, sebelum kita menulis kita harus tahu dulu structure of the text dari narrative text ini Kita lihat ya Structure yang pertama yaitu orientation In this orientation biasanya penulis itu menggambarkan situasi awal suatu kejadian Atau memperkenalkan tokoh dalam cerita tersebut Jadi once upon a time, misalnya long time ago, then leave Siapa yang tinggal di mana, misalnya gitu Jadi diceritakan awalnya seperti apa And then, setelah dikenalkan karakternya, di mana kejadian awalnya Lalu akan ada problem, disebut dengan complication ya In the complication itu biasanya kamu menjabarkan apa sih yang terjadi masalah dalam cerita tersebut Nah, biasanya ada antagonis dan protagonis di sana Ada yang baik dan ada yang enemy-nya atau musuhnya seperti itu Yang jahatnya Jadi adalah konflik di dalam narrative story Setelah terjadi konflik, how to solve the problem Yaitu resolution Resolution ini si penulis menuliskan bagaimana si pemeran utama atau karakter utama dalam cerita kamu itu Menyelesaikan masalahnya Nah, yang terakhir nanti biasanya ada reorientation atau ending of the story Bisa set ending, bisa happy ending Dan biasanya juga dikasih moral lesson at the end gitu ya Boleh dituliskan secara langsung moral lesson-nya Atau yang secara tidak langsung Jadi ketika pembaca itu membaca teks itu Dia bisa mendapatkan moral lesson dari story tersebut Begitu ya Nah, jadi ini adalah structure of the text-nya Kalian perhatikan baik-baik Jadi nanti di writing kalian, di story yang akan kalian buat Terdapat ini semua Begitu ya guys Well, students karena cerita narrative text itu adalah menceritakan seolah-olah kejadian ini terjadi di masa lampau Maka kita pakai past tenses ya Bisa pakai past simple tense, past future tense, past perfect tense Begitu jadi pakai yang past Kenapa? Karena sudah happening Sudah happening in the past Jadi ceritanya itu diibarkan sudah terjadi di masa lampau And then in the story juga biasanya ada direct indirect speech ya Direct indirect speech itu seperti apa miss? Misalnya seperti ini nih Ada kayak petik 2 gitu Lalu misalnya karakternya ngomong I am thirsty Misalnya gitu ya Terus say it siapa yang ngomong Jadi misalkan kasih tulisan disini ya Ini contoh kalimat langsung Jadi seolah-olah si karakter itu ngomong langsung Nah, kalau misalnya kita mau pakai indirect speech juga boleh Misalnya The king said that he was hungry Misalnya gitu Jadi the king said that he was hungry Ini menunjukkan kalimat tidak langsung Jadi si narrator atau penulis itu menceritakan apa yang diomongin oleh si king tersebut Tapi kalau misalnya kalian mau pakai kalimat langsung ya Boleh pakai tanda yang petik 2 itu Ya, diisikan kalimat langsungnya seolah-olah karakter itu berbicara Lalu koma say it siapa Kata siapa Begitu ya Well students, have you got the point? Nah, sekarang kita akan mulai nih project writingnya Nah, in this project Miss mau kalian menggunakan story jumper Apa itu story jumper? Jadi story jumper ini membuat kita bisa membuat storybook sendiri Wow, keren ya Jadi kalian masuk dulu melalui chrome Ketik saja www.storyjumper.com Nah, Miss akan memberikan tutorialnya berikut ini ya Setelah ini, setelah melihat tutorialnya Kalian akan mengerjakan project writing Membuat storybook dari Miss Mel Dan kalian bisa share ke guru kalian linknya Dan nanti guru kalian akan menilai pekerjaan kalian Seperti itu ya Oke, let's see the tutorial here Well students, sekarang kita akan melihat nih tutorial penggunaan story jumper Nah, disini kalian akan membuat project writing narrative text kalian ya Ketikan saja di browser story jumper Atau kalian ketik www.storyjumper.com Seperti itu ya Nanti akan muncul seperti ini Nah, kalau misalnya kalian belum punya account Silahkan kalian sign up Pilih yang ini ya, sign up Nah, yang ini Tapi kalau misalnya kalian sudah punya account Kalian tinggal login saja Nah, karena ini pertama kali Silahkan kalian sign up dulu ya Kita klik dulu sign upnya Nanti ada pilihan masuk melalui Google atau Facebook Kalian pilih saja melalui sign in with Google Lalu kalian pilih email kalian Misalnya seperti itu ya Disini Miss menggunakan email Miss Mel Seperti itu Kalian pilih saja email kalian bebas Yang penting Gmail ya Oh, sorry ini sudah punya account ternyata Miss Mel Oke, karena Miss sudah punya account Jadi Miss langsung masuk ya Disini Nah, disini ini adalah bagian home dari story jumper Nah, kalian akan melihat banyak sekali contoh-contoh buku cerita yang ada disini Nah, kalian kan akan membuat project writing ya Storybook And then you need to write the story About something Nah, storynya bagaimana Kalian pilih dulu yang ini nih Di home ada pilihan create book Oke Kalian klik dulu create booknya Lalu pilih disini Disini ada blank Blank ini berarti belum ada template apapun Di dalamnya kamu bebas mau bikin story apa aja Nanti bisa pilih gambar apa Scene-nya mau bagaimana Kalian bebas menentukan But, if you want to pick another one It's okay For example Hero atau The Monster Kalau hero ini ceritanya itu sudah full Jadi ini contoh cerita yang full Misalnya kalian mau pakai cerita yang full ini aja Oke, tapi karena ini adalah your project Oke Because this is your project And you will write your own story Jadi cerita yang sudah ada itu harus kamu ubah dengan ceritamu sendiri You need to revise the story You need to change the story by yourself Jadi karena ini adalah projectnya Kamu writing narrative story Jadi meskipun dalam template ini Sudah ada story-nya di dalamnya Kamu wajib mengeditnya ya Misalnya nih Make your friend the hero of this book Jangan pakai nama temen deh Karena ini pekerjaanmu Kamu tulis namamu ya Misalnya Melati Oke Ya misalnya Miss kasih nama Melati ya Jadi hero-nya disini adalah Miss Melati Nah setelah kalian ketikkan hero-nya siapa namanya Nanti akan ada seperti ini ya Ini buku cerita yang sudah ada disini Nah kalian tinggal kebawahin Ini pilihannya Ini cover depannya ya Kalau mau diganti tulisannya boleh Ini ada warnanya kamu tinggal ganti Lalu ini halaman kedua Lalu ini halaman ketiga Nah halaman ketiga inilah ceritanya dimulai Begitu ya teman-teman ya Kalau students begini ya Miss turunkan terlebih dahulu nih Jadi cerita ini kan sudah ada Karena ini adalah project kalian You need to change the story Misalnya ini ceritanya tentang A long time ago Near a village called Battery Battery gland That live a dragon Kata dia gitu Kata si penulisnya ya Karena ini akan jadi project kalian Kalian ganti Misalnya Once upon a time That live a dragon Name Siapa ya nama dragonnya bagus Misalnya Rocky Gitu ya Long time ago Atau once upon a time That live a big dragon Name Rocky Jadi kamu ganti Kalimat yang ada di dalam teks ini Jangan copy paste yang ada disini Karena akan mengurangi nilai kalian Story jumper ini Memudahkan kalian Untuk membuat story kalian sendiri Jadi make sure kalian Buat story kalian sendiri ya Nah setelah itu nih Setelah begini Kalian pilih lagi nih Cerita berikutnya Misalnya selanjutnya Ceritanya bagaimana Begitu ya Nah kamu edit aja Ketulisan-tulisan yang ada disini Disini sudah ada gambarnya Nah jadi kamu kira-kira Gambar ini mengilustrasikan Apa sih Seperti itu ya Sudah paham teman-teman Nah jadi Kalian tinggal lihat Oh gambarnya seperti ini Kira-kira ceritanya bagaimana ya Wow students Disini juga ada contoh Kalimat-kalimat langsung ya Disini ya Nih contohnya seperti ini nih Ini contoh kalimat langsung ya Contoh kalimat langsung Nanti diganti dengan tulisanmu sendiri ya Ceritamu sendiri ya Jangan copy paste yang ada disini Ini hanya membantu kamu saja Kalau kamu mau pakai template yang ini Kalau tidak mau pakai template yang ini Tidak apa-apa Lalu kita akan lihat nih Seperti ini ya Sebentar Di bagian atas ini Sebelah kiri ya Kalian lihat Sebelah kiri atas ini Ada pilihan props Scene Foto Sama voice Nah bagian props ini Jika kalian ingin menambahkan property Bisa juga kalian mendesain karakter Misalnya Oh saya mau bikin karakter hero yang lain miss Oh saya mau menambahkan gambar-gambar lain miss Di buku cerita saya Boleh banget Lalu disini ada scene Scene itu adalah tambahan cerita Jadi kan kalau ini misalnya Di halaman 8 tulisan Di halaman 9 itu ada scene Gitu ya Nah kalian mau tambahkan satu scene Misalnya gitu Kalian tambahkan saja klik Nah nanti akan nambah scene nya Begitu ya teman-teman ya Atau kalian mau ganti scene ini Oh scene ini mau saya ganti deh Dengan scene yang lain misalnya Oh saya mau ganti dengan yang ini Boleh gitu Jadi scene nya boleh diganti-ganti Kalau misalnya kalian mau ambil dari google Juga boleh Tapi kalau bisa yang tidak copyright ya Jadi pilih aja no scene nih misalnya Kamu tinggal searching-searching aja deh Di scene ini kira-kira mau nambahin scene apa Jadi scene itu adalah situation Atau gambar Yang menunjukkan situasi dalam cerita kamu Begitu ya Kalau mau ditambahin foto boleh Boleh Misalnya kamu mau tambahin foto apa Gitu ya Kamu boleh tambahkan Voice Voice sih boleh digunakan Untuk membuat storybook kalian ini Bisa cerita sendiri Tapi dalam tugas ini Mis tidak Menggunakan voice Kenapa Karena projectnya adalah writing Jadi kalian fokus saja Kepada menulis cerita kalian You don't need to use the voice Karena ini bukan speaking Karena miss Fokusnya adalah writing Jadi kalian lebih baik Fokus saja ke tulisan cerita kalian ya Nanti kalian lanjutkan ceritanya bagaimana selanjutnya Selanjutnya Sampai selesai Ya Sampai di end Nah Kalau sudah selesai bagaimana miss Oke Kalau sudah selesai Sebentar miss kecilin dulu ya Wow students Misalnya kalian sudah selesai Ini sudah di edit semua ya Ceritanya Misalnya Oh saya sudah selesai semua nih miss Edit semuanya Nah saya sudah ganti teksnya Saya sudah ganti Tulisan-tulisannya Saya sudah ganti karakternya Saya sudah ganti Alur ceritanya misalnya Seperti itu Sudah mau dikumpul Gampang banget cara ngumpulnya Pilih aja Tulisan share disini Sebentar ya Tulisan share yang ada disini Kalian klik saja sharenya Kita tunggu sebentar Lalu Make it public Sudah Ya Lalu Copy share link Ya Copy share link Sudah di copy Copy to clipboard Sudah ya Terus Oh iya Make it publicnya Jangan lupa di klik dulu ya Congratulation Your story is now public For the world to enjoy Our editor are reviewing it For the story jumper library Nah Ini Maksudnya Kamu tuh sudah Mempublic ini Jadi kalau misalnya Ada orang atau guru kamu Ngeklik link yang sudah Ada disini Nanti mereka akan masuk Ke buku cerita kamu Gitu Karena sudah di Open Tidak private Jadi guru kamu bisa menilai Hasil pekerjaanmu ya Oke Kalau sudah di Public tadi Jangan lupa share Copy share linknya Lalu sudah di copy Kamu buka Google Classroom Kamu Lalu Paste kan disana Atau tempel di Google Classroom Kalian Bisa Langsung Dikirimkan ke guru Kalian Nah misalnya Miss Nulisnya dimana Miss Bingung Ya sudah Kalian buka saja Microsoft Word Atau Google Doc Kalian Kalian Paste kan disana Atau juga Kalian bisa tuh Paste kan Atau tempelkan Di Personal message Bisa kan Kalau misalnya kalian Dapat tugas Kalian bisa Ngesih Komentar pribadi Kepada guru kalian Nah lewat situ aja Jadi jangan bingung ya Kalau misalnya Nggak mau lewat situ Ngirimin tugasnya Kalian bisa kirimkan Di paste dulu Di dalam Microsoft Word Atau Google Doc Lalu kirimkan Google Doc Kepada guru kalian Make sure Link ini jelas Sehingga nanti guru kalian Bisa mengecek Hasil pekerjaan kalian ya Oke paham Students Nah jadi Back again Ketika kalian mau Bikin cerita Kalian ke home Ya Lalu create book Lalu pilih Templatenya Kalau tadi kan Miss sudah pakai Template yang sudah ada Kalau The Monster ini Seingat Miss Ceritanya itu Setengah Sudah dibuatkan Setengahnya lagi Ada gambar Tapi tidak ada storynya Kamu bisa edit tuh Setengah storynya Endingnya bakal bagaimana Atau penyelesaian Masalahnya bagaimana Kalian bisa pakai The Monster Tapi kalau misalnya Kalian punya Idea sendiri Cerita sendiri Ya kamu pilih aja Yang blank Ya Nanti di blank ini Kamu tinggal Desain karakternya Lalu setelah Desain karakter Kamu pilih saja Scene yang mau Tambahkan disini Misalnya Seperti ini Nah Seperti ini Mau ditambahkan Text dulu Di halaman pertama Misalnya Text box Boleh Seperti ini Boleh Nah Begitu di typing Ya Well misalnya Ini sudah kalian tambahkan Kalian mau ketikan Misalnya Journalnya adalah Cinderella Cinderella Stepsister Nah Misalnya seperti ini Nanti setelah Begini Kalian tinggal Tambahkan Misalnya Tambahkan Scene disini Scene nya Gambarnya Misalnya yang ini Nah Begitu Oh mau ditambahkan Property atau Karakternya Miss disini Boleh banget Kalian tinggal Tambahkan saja Disini Nah gitu ya Nah Oke Oke Students Sudah paham ya Jadi kalian bisa Tambahkan Properties Disini Nah Begitu Mau ditambahkan Property yang lain Juga boleh Begitu Paham Nah kita lanjut nih Ke halaman berikutnya Oh halaman berikutnya Ini mau ditambahkan Scene dulu Sini Sini Terus ditambahkan Text Nah ditambahkan ya Once upon a time They live Sorry typo They live A girl Nah kalian lanjutkan Story kalian Seperti ini ya Ini contoh saja Jadi Miss Memberikan contoh Bagaimana Menambahkan scene Bagaimana Menambahkan tulisan Seperti itu ya Nah kalian tinggal Geser saja Nanti storynya Sampai selesai Kalau misalnya Ada yang mau dihapus Gimana Miss Scene nya Gampang Tinggal pilih saja Yang gambar yang mau dihapus Misalnya ini Ini mau Miss Hapus nih Halaman ini Miss tinggal hapus page yang ini nih Ada gambar tong sampah Di sebelah sini ya Sorry Ini ada gambar tong sampah Nah ini untuk menghapus ya Kamu hapus halaman ini misalnya Dihapus saja Terus nanti Are you sure You want to delete this page? Oke Selesai Gitu Jadi nanti halaman ini berkurang Gitu ya Nah ini 15 halaman Misalnya Oh mau nambahin lagi Miss Gak cukup 15 halaman Buku cerita saya Tinggal tambah tanda page ini ya Nah nanti nambah sendiri Gitu Mudah banget kan Jadi kalian bisa pilih Property nya disini Scene nya disini Kalau mau tambahkan foto Misalnya dapet dari Google Atau dari mana Begitu ya Atau tambahkan voice juga boleh Tapi kalau dalam project ini Karena fokusnya adalah writing Jadi kalian tidak perlu tambahkan voice Sementara ini ya Kalau sudah selesai Jangan lupa di share Share ya Share with the public Jangan lupa make it public dulu Diklik Sudah make it public Lalu Copy share link Nah setelah tercopy Baru kalian kirimkan Melalui Google Classroom kalian Well students Gimana sudah paham belum Cara membuat story jumper Atau membuat storybook sendiri Nah setelah kalian selesai Membuat story kalian Kalian wajib mengirimkan link Atau share link Dari pekerjaan kalian Kepada guru kalian Melalui Google Classroom Boleh melalui Whatsapp Boleh seperti itu ya Tapi misalnya kan lebih ke Google Classroom Google Classroom saja ya Biar lebih memudahkan Well students Untuk story nya bebas Kalian bisa pakai genre apa aja Mau horor Mau fantasy Mau apa aja Boleh Yang penting story nya itu Ada moral lesson nya Ada moral value nya Jadi tidak hasalan cerita Tapi ada something yang bisa kita pelajari Dari cerita kalian Ya kalian bisa lihat Yang tadi Miss tutorial kan Kalian bisa pakai yang blank Atau pakai template yang sudah ada Tapi diganti ceritanya Dengan cerita kamu sendiri Dan kata-katamu sendiri Oke you sing English ya Jangan pakai bahasa Indonesia This is English TAS Oke students So I hope you have understood About the lesson Thank you for watching And then don't forget to do the TAS See you next meeting Have a great day students Bye Bye Terima kasih telah menonton